Kutinjau air bening dalam berigi Kusela mi hingara sardia negantar Tabi targana Timbul takut akan mencermin Nidalam jernih air Keru jiwa senyiri Kutinjau air Angin bertiup kencang Di atas bentangan Permadani pengalaman Kutinjau air Berasar buscayar Berembus Kutinjau air Jika kau tahu resahnya Kutinjau air 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 Sudah di luar Zamannya Jadi kita berusaha untuk Mek Bukan mengkalibrasi mungkin ya Membuat Atau menginterpretasikannya Dengan Satu sajian yang Out of the box mungkin Di luar yang pernah disampaikan Dan Berdasar Ya Enggak kaku gitu ya Enggak kaku Menurut kebebasan kita Intinya sih relevan Jadi bahasa yang Sudah tidak ada Cara penyampaian bahasa Atau konteks Konten Yang Tahun 70an 80an Menjadi masa emasnya Yang sekarang Kurang Disambut Kita mau coba Tawarkan itu kembali Di kotak waktu ini Di Gala kadarnya ini Seperti itu Oh gitu ya Terus apalagi ya Kita kira mau disajikan ini Jadi Abis ini Kita akan memainkan Sebuah karya Musik klasik Sebetulnya Jadi musiknya memang dari barat Cuma Pada dasarnya adalah Kita tuh mau bilang bahwa Musik itu selalu relevan Tidak peduli Kita itu sebetulnya Sekarang lagi dihidup Di jaman yang seperti apa Contoh tadi yang Pak Rel bilang Misalnya Seriosa ini Lebih mungkin Lebih hidup mungkin Ketika tahun 70-80an Ya Sementara apa yang mau kita berikan ini Hidupnya tahun 1700an Jadi Jauh banget gitu Cuma Cuma Apa yang sebetulnya Sometimes Kadang-kadang kita itu ngerasa bahwa Oh kalau bukan zamannya Udah gak ngaruh Padahal sebetulnya Selalu ada sesuatu yang bisa mengeratkan gitu loh Maksudnya Manusia dengan manusia yang lainnya Regardless Misalnya apakah itu udah 200 tahun lalu Atau ke 40 tahun yang lalu Atau ke 4 tahun lalu Gitu loh maksudnya Tapi selalu sebelah kan manusia itu lebih banyak Samanya ya Mungkin daripada Bedanya Gitu Jangan dicari bedanya aja ya Betul Jadi harus cari persamaannya Nah tapi saya gak mau ngomong judulnya Karena kayaknya mendingan yang nyanyi Yang ngomongnya Kayaknya ngomongnya lebih Lebih lejit Lebih lejit ya Ini soal relevansi ini Seringkali menjadi persoalan Ada yang bilang relevan Ada yang bilang tidak relevan lagi Seperti tadi Ini sudah dimakan Wujurnya waktu Iya Karena terlalu lamar tentang waktunya Gimana kira-kira Relevansinya menurut Farel gimana Jadi sifatnya Ini kan Kita menawarkan Sajian yang Menurut ide dan kreativitas kita Mungkin bisa Menyentuh Sekian Persen dari populasi Indonesia Atau bahkan di dunia ini Tapi Untuk menjawab itu Sebenarnya Misalnya ya Di siklus Puntung Berasap Cerita-cerita dari Poin 1,2,3 itu Tidak jauh dari Nasehat-nasehat Jawa dulu Seperti Tepo Seliro Welas Asi Atau mungkin Yang terakhir Di cita-cita Sebenarnya Lebih ingin menggambarkan Ya hidup ini Ada tantangan Tapi habis gelap Terbitlah terang itu Wah Kartini banget ini Nah Dan itu Karena sekarang Dunia serba cepat Jarang sekali Ada yang Mau Masuk lagi Mau mendalami lagi Jadi kita mau menawarkan aja Bahwa Nasihat-nasihat itu Juga ada di Musik klasik Indonesia Atau cerita-cerita itu Berikut juga dengan Concert area Dari Mozart Yang akan kita bawakan Mi Zero Oso Nyo Oso Desto Ini sebenarnya skrip Dari satu opera Yang libretonya hilang Jadi Sejarawan Hanya bisa Mungkin Mengkatalogkan Itu menjadi Satu Concert area Satu Piece Satu lagu Yang dibawakan akhirnya Sendiri di luar opera itu Sebenarnya ceritanya sama Gambaran besarnya sangat relevan Mau itu 200 tahun lalu Ke sekarang Ini ceritanya tentang Seorang Yang Sudah Tidak punya harapan lagi Bertemu dengan Kekasih hatinya Dan dia Kelinglungan dan segala macam Dan Konteks ini Sudah Ratusan Versi Mau dari zaman Beatles Mau ke Zaman Berikutnya Bahkan ke pop Pop culture yang sekarang ini Jadi Kita mau menawarkan Bahwa Musik itu Tidak 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 selalu Yang beatnya Dem Dem Atau Melo-melo itu Tidak harus selalu Yang Sedih-sedih Dan segala macam Ada Ada satu Konsep lain Yang bisa ditawarkan Dan mungkin Bisa Jadi Pembaharu Dan bisa Mengisi Yang Tidak pernah Diisi Jadi ini Dinamis Seolah-olah harus Yah Harus Gaya gitu Jaim Ya Jadi musik klasik Sebetulnya kalau bisa Seperti ini Ini sangat relevan Cerita itu kan berulang terus Patah hati Ingin ketemu Kekasih hati Itu sampai Dunia saya kira masih relevan Masih relevan Dulu enggak ada Instagram Sekarang ada Instagram Dulu orang tidak lepas saja mengungkapkan hatinya Sekarang orang selepas itu Ya Jadi itu yang kita mau tawarkan bahwa Ada versi Kehidupan yang mungkin Bisa dilihat Wah ini luar biasa penjelasannya Oke kalau begitu kita Udah siap lagi Mau tampil lagi Untuk menampilkan apa yang kita ceritakan Orang tidak sabar lagi Siap Oke Sampai disini Percakapan kita Mari kita nikmati Sajian berikut Tuhan 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1